Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan sharing tentang fondasi yang Kalau lokasinya seperti ini Berair, becek, atau pipit ini Ini sangat pas dan sangat kuat Nah ini areal Areal dari Bungalan Sulu Oke guys, prosesnya Pengecoran Kita pasir menggunakan pasir lumajang Kita pasir kita pakai pasir lumajang untuk koral Kita ambil dari tamotan Dari tamotan ada Kurang koral Terima kasih Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Untuk kali ini saya akan sharing tentang fondasi yang Kalau lokasinya seperti ini Lokasinya seperti ini Berair, becek, atau di pinggir sawah Nah untuk kekuatannya gimana Jadi simak terus prosesnya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Oke Kita mulai Ke tutorialnya Jadi untuk rumah Itu ukuran berapa saja Kalau di tempat seperti ini Kalau di tempat seperti ini Itu harus super-super kuat Ini kemarin Untuk sepatunya Atau cakarayamnya Saya buat Ukuran 70 70 berarti galiannya 80 Kalian 80 Nah untuk Ini Stros Untuk stros Besi stros Saya pakai besi 10 Untuk bagel besi 6 Nah untuk Kedalaman dari Dasar Sepatu Itu 2 meter 2 meter dari dasar sepatu Untuk jarak Kita ambil 3 meteran Ya kita ambil 3 meteran Supaya kekuatannya Lebih maksimal Nah untuk Untuk stand fondasi Itu terserah Nanti mengikuti yang di atas Ini kan slope Slope double Rencana saya kasih slope double Ini kan slope yang bawah Nah untuk slope yang bawah Ukuran kita kasih 14 x 20 Untuk slope bawah Kita buat 14 x 20 Terus Ini kita buat ukuran 12 Ini ukuran 12 Jadi Masuk sempurna Masuk sempurna Seperti ini Masuk seperti ini Masuk seperti ini Jadi sangat pas Dan sangat kuat Nah Jadi untuk caranya Seperti itu Yang mau tanya-tanya Silahkan Tinggalkan juga Di kolom Komentar Jadi Nah Untuk pasang Umpak yang paling bawah Itu kalau disini Namanya malang Jadi ke arah Ke arah sini Pertama ke arah sini Lalu yang Selanjutnya Ke arah sana Itu nama Kuatannya maksimal Yang bawah itu Melebar Yang di atas Sudah memanjang Seperti itu Nah Menurut saya seperti ini Kalau di lokasi Seperti ini Itu wajib Kalau menurut saya Itu wajib Kalau tidak seperti ini Kuatannya kurang Jadi rencana Untuk slope levelnya Kita kasih Yang pinggir Muter Tapi Seterus tetap Tetap ada seterus Walaupun Nanti Cuma Satu Lantai Walaupun Cuma Satu Lantai Tetap Keuatannya Harus Maksimal Untuk yang Sini Kita Itu ya Kita mulai Bekesting Untuk Bekesting Untuk tebal Cor Untuk tebal Cor Mengikuti Batu Rumpak Seperti ini Batu Rumpak Seperti ini Untuk tebal Cor Jadi sangat Tebal Sangat Kuat Itu harus Itu harus Jadi Caranya seperti itu Sekali lagi Yang baru bergabung Silahkan di like Share Comment Dan Subscribe Yang mau Tanya-tanya Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Jadi Caranya Seperti ini Nah Disini Airnya Terus Berjalan Akhirnya Terus Berjalan Karena Ini Areal Air Areal Dari Bengawan Solo Jadi Untuk Teknik Yang Benar Seperti Ini Nah Nanti Untuk Ukuran Untuk Ukuran Cor Itu Sama Sama Kalau Campur Cor Yang Penting Bagus Yang Penting Bagus Makum Makum Rondok Erreng Mengisar Rujul Urus Dan Bapak Ya Jadi Caranya Seperti Itu Nah Untuk Slough Double Slough Slough Bawah Itu Harus Mengikuti Umpak Yang Dipasang Seperti Ini Untuk Ketebalan Untuk Ketinggian Itu Harus Sama Nanti Yang Di Atas Nanti Kita Kasih Ukuran Sekitar 18 Kali 30 Untuk Untuk Slough Atas Oke Sekali Lagi Yang Berkabung Silahkan Dilihat Di Share Comment Dan Subscribe Nya Ya Oke Guys Proses Pengacoran Ya Proses Pengacoran Kita Pasir Menggunakan Pasir Lumajang Ya Untuk Pasir Kita Pake Pasir Lumajang Untuk Koral Kita Ambil Dari Pamotan Dari Pamotan Ada Untuk Koral Dari Jokerto Juga Ada Ini Jadi Sudah Proses Pengacoran Ini Menggunakan Arco Itu Lebih Cepat Lebih Cepat Kita Pake Arco Daripada Pake Timba Atau Pake Ember Daripada Gesting Seperti Ini Nah Ukurannya Jadinya 23 Ya 23 Pergi Jadi Mengikuti Mengikuti Ini Empatnya Ya Jadi Prosesnya Seperti Ini Yang baru Bergabung Silahkan Dilek Share Comment Dan Subscribe Nah Yang Mau Tanya Tanya Silahkan Tinggalkan Jadi Kolom Comenta Nah Jadi Untuk Garak Seperti Ini Lebih Kuat Dan Akurat Guys Ini Kita Teplek Kita Lubangi Tembus Sampai Sini Terus Kita Kasih Ini Cengkal Ini Kita Tali Disini Di Pojok Itu Harus Untuk Jarak Kurang Lebih 50 Atau 60 Centi Tentrat Atau Talinya Supaya Lebih Maksimal Sekali Lagi Yang Baru Bergabung Silahkan Dilek Share Comment Dan Subscribe Oke Untuk Jarak Bagel Kita Kasih 20 Dari Sini Sini 20 Untuk Lebar Bagel 14 Untuk Tinggi Bagel Tinggi Bagel 20 Yang Masih Belum Paham Silahkan Tinggal Lihat Kolom Komentar Jadi Prosesnya Seperti Ini Proses Cepat Aman Dan Akurat Kurang Kurang Coral ayy beram coral terus kemudian Oke, jadi untuk prosesnya seperti ini Kalian yang baru bergabung Silahkan di-like, share, komen, dan subscribe Selamat menikmati Selamat menikmati